supaya tanaman kita sangat syukur bunganya lebat walaupun di tempat yang seperti ini walaupun di tempat yang kurang sinar matahari sahabat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman teman semua sahabat tani sore ini admin ada kabar gembira sore ini admin melihat tanaman ternyata ada yang bercabang sahabat alhamdulillah sahabat ya ini sudah masuk fase generatif kalau sudah seperti ini sahabat ini sudah mau berbunga ya ini nanti bercabang dari cabangnya ini nanti muncul buah sahabat alhamdulillah sahabat ya ini tanaman cabai 16 lubang tanam sahabat alhamdulillah pertumbuhannya luar biasa sahabat ya selain daunnya lebar-lebar juga ternyata ini cepat berbuah ini cepat berbuah sahabat ya nah sahabat tani ini perkembangan terkininya tanaman kita sahabat ini tanaman kita 16 lubang tanam alhamdulillah subur-subur walaupun berada di tempat yang seperti ini ya ini kebunnya kebun kakao sahabat nah sahabat tani walaupun seperti ini tapi faktanya tanamannya subur sahabat ya bahkan cepat berbunga sahabat ya nah seperti ini nah sahabat tani pada hari ini Arvin mau melakukan pemupukan sahabat dengan ini PSB sahabat ya PSB ini perannya sebagai pembantu tanaman dalam proses fotosintesis sahabat karena tanaman ini berada di tempat yang seperti ini sahabat ya banyak pepohonan ini supaya proses fotosintesisnya maksimal kita aplikasikan PSB nah sahabat tani untuk pembanding sahabat ya ini kita bandingkan dengan kebun tetangga sahabat ya apakah tanah di tempat ini subur gitu ya karena melihat tanaman kita subur kita akan lihat di kebun tetangga sahabat di sebelah sana sahabat disana ada tanaman cabai juga sahabat kita kesana dulu sebagai pembanding sahabat ya dan ini untuk pembanding yang pertama ini di kebun kita sendiri ternyata disini banyak penyakit sahabat ya nah ini daun singkong aja banyak yang kena jamur sahabat tapi alhamdulillah untuk tanaman kita yang itu yang uji coba 16 lubang tanam alhamdulillah subur sahabat ya nah kembali lagi ke kebun tetangga sahabat kita akan pergi ke sana melihat kebun tetangga yang menanam cabai juga tapi menanamnya itu lebih dulu sahabat ya lebih dulu daripada mimin sahabat ya nah kita lihat siapa tahu teman-teman beranggapan bahwa tanah disini memang subur gitu ya kita lihat kebun tetangga sahabat nah sahabat ini kita sudah mau sampai sahabat ya disini disini lahnya seperti ini sahabat ya ini sebetulnya kebun kakau kebun segala macam ya ada duku seperti ini paniri juga ada ada kakau ya nah seperti ini sahabat nah ini kebun tetangga kita seperti ini ini yang lebih duluan nanam sahabat ya nah seperti ini sahabat nah seperti ini nah jadi bagi teman-teman yang mungkin peranggapan tanah kita memang subur tapi memang faktanya seperti ini ya di kebun tetangga kita seperti ini sahabat nah seperti ini nah ada juga yang parah seperti ini sahabat nah seperti ini untuk yang di kebun tetangga kita sahabat ya nah sahabat tani ini untuk membanding saja gitu ya sahabat tahu teman-teman mengiranya disini memang tanahnya subur tapi di kebun tetangga seperti ini kondisi tanamannya sahabat ya nah seperti ini sahabat disini sahabat ya daunnya juga bermasalah ya bolong-bolong daunnya nah sahabat tani pada hari ini admin berbagi ke teman-teman semua faktor-faktor penyebab tanaman cabai itu subur dan tidaknya banyak sekali sahabat ya untuk yang pertama tentunya pengolahan tanah sahabat ya pengolahan tanah juga penting sahabat ya kemudian pemupukan ya kita harus paham juga untuk pemupukan dan untuk yang ketiga tempat juga sahabat ya kalau di tempat yang seperti ini di tempat yang banyak pepohonan seperti ini tentunya ini kurang sinar matahari sahabat ya nah kurang sinar matahari jadi pertumbuhan tanamannya kurang tapi kalau kita rawat dengan baik buktinya alhamdulillah tanaman kita mah bagus sahabat ya dan juga tidak terserang hama nah untuk pesticida untuk punya admin ini kita menggunakan bioparia basiana ya kemarin sore juga kita aplikasikan bioparia basiana pada tanaman cabai ini sehingga alhamdulillah tanaman cabainya selamat sahabat nah sahabat ini itu tadi sebagai pembanding sahabat ya jadi siapa tahu aja teman-teman menganggap tanah disini subur eh ternyata di kebun tetangga mah begitu tanamannya sahabat ya tidak seperti yang ini nah jadi pada hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara menanam cabai di tempat yang seperti ini supaya tetap subur salah satunya dengan pupuk ini dengan pupuk fotosintesis bakteri sahabat ya dan ini bahannya terbuat dari air jakabak sahabat air jakabak yang kita tambah dengan micin lalu kita jemur sahabat dan ditambah telur juga untuk resepnya satu butir telur air 4 liter air kolam ataupun air jakabak 4 liter kemudian micin 1 sendok itu resep cara membuat PSB dan fungsinya menyuburkan tanaman dan juga tentunya merangsang pembentukan bunga seperti tanaman cabai ini sahabat ini kita kocornya menggunakan air jakabak dan juga kita kadang mic dengan ini sahabatnya dengan pupuk PSB atau fotosintesis bakteri sahabat pupuk PSB ini terbuat dari air jakabak sahabatnya kalau punya admin ini 4 liter air jakabak admin tambahkan telur 1 butir kemudian micin 1 sendok sahabat jadilah PSB ini di jemur aja untuk pembuatan dari awal dijemur aja sampai warna merah seperti ini sahabat nah untuk aplikasinya ini di kocor bisa di spray juga bisa sahabat ini terbukti bisa menyuburkan tanaman membantu tanaman seperti ini walaupun di tempat yang kurang sinar matahari sahabat nah bagi teman-teman yang mungkin sudah punya PSB mungkin bertanya ini aplikasinya seperti apa ini di kocor apa di spray sebaiknya di spray sahabat tapi di kocor juga tidak apa-apa ini bisa juga di kocorkan untuk dosisnya kalau di spray 100ml per tanki atau setengah gelas per 16 liter air untuk tanaman cabai sahabat nah kalau di kocor gunakan 200ml per 10 liter air sahabat mungkin teman-teman bertanya lagi berapa hari sekali aplikasinya admin sarankan sih per bulan 4 kali sahabat nah sahabat aneh untuk PSB ini kita menggunakan 200ml sahabat karena ini aplikasi kocor kalau kocor boleh 1 gelas kita kasih 1 gelas per 10 liter air sahabat PSB sahabat ini bagus sahabat untuk mempercepat pertumbuhan dan merangsang bunga kalau fase generatif ini merangsang bunga sahabat nah punya kita ini masih cocok di kocor menggunakan PSB ini sahabat dan sekali lagi kalau aplikasi spray teman-teman gunakan 100ml setengah gelas per tanki sahabat karena kalau kebanyakan bisa menyebabkan rontok bunga juga sahabat oke sahabat tani sekarang kita aplikasikan 1 gelas per lubang tanam kita kocorkan 1 gelas per lubang tanam seperti ini kita kocorkan per lubang tanam 1 gelas kita siramkan per lubang tanam 1 gelas supaya tanaman kita cepat syukur bunganya lebat walaupun di tempat yang seperti ini walaupun di tempat yang kurang sinar masahari sahabat ya untuk teman-teman yang mau bertanya monggo tulis di kolom komentar admin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat 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 selamat